Aktor Rizky Dilar kini mencoba bernyanyi seperti pedangdut Lesti Kejora. Setelah merilis lagu barunya, Rizky Dilar memberikan tanggapan saat disinggung perihal peluang mereka untuk duet menyanyi di televisi. Memang, belum lama ini Rizky Dilar menciptakan lagu untuk sang istri. Lesti Kejora Rizky Dilar dan Lesti Kejora kini tengah berkarya meski tak berada di layar kaca. Rizky Dilar dan Lesti Kejora mengaku tak menolak apabila ada tawaran untuk kembali tampil di televisi. Hal ini disampaikan saat Rizky Dilar dan Lesti Kejora disinggung perihal peluang mereka untuk berduet, mengingat Rizky Dilar yang menciptakan lagu untuk sang istri. Meski tak menolak tawaran yang datang. Tetapi Rizky Dilar mengaku saat ini memilih fokus untuk menyelesaikan proyeknya bersama Lesti Kejora. Kita tidak menutup pintu, cuma sementara ini kita fokus untuk bikin proyek-proyek kita dulu ya. Sayang, terang Rizky Dilar semeri menatap Lesti Kejora. Selain itu, alasan lain Rizky Dilar dan Lesti Kejora belum kembali tampil di televisi adalah lantaran tengah menikmati momen mendampingi tumbuh kembang putra mereka, Muhammad Leslar Al-Fatih Dilar. Diketahui, Baby Litter atau yang biasa dipanggil Fatih tersebut saat ini kerap meminta perhatian Rizky Dilar dan Lesti Kejora. Sama anakan lagi lucu-lucunya, dikit-dikit bunda, dikit-dikit papa, lagi nikmati, jelas Lesti Kejora. Lebih lanjut, Rizky Dilar mengaku sebelumnya dirinya tak diboykot untuk tampil di televisi setelah sempat terseret dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, terhadap Lesti Kejora beberapa waktu lalu. Jadi jangan ada yang bilang, Bilar diboykot TV, orang saya ditawar, tapi saya nggak mau. Bercanda ya, celetuk Bilar. Rizky Dilar pun membenarkan alasan Lesti Kejora terkait tengah menikmati momen saat ini yang mereka jalani. Terlebih, Rizky Dilar dan Lesti Kejora sedang membenahi rumah produksi yang mereka bangun, yakni Leslar Entertainment. Karena lagi menikmati. Kita lagi pengen mengembangkan ekosistem yang kita bangun dulu, yaitu Leslar Entertainment, Sambung Bilar. Dalam kesempatan tersebut, Lesti Kejora juga disinggung perihal cara untuk bersikap legawa meski sempat mendapat ujian hidup yang cukup rumit. Lesti Kejora mengaku, dirinya anggan untuk melihat hal buruk yang membuatnya merasa sakit hati. Sebaliknya, Lesti Kejora memilih untuk menyikapinya secara positif. Nggak usah peduliin yang jelek-jelek lah, buat apa kita lihat atau mendengarkan hal yang bikin kita sakit hati, yang positif aja, ucap Lesti. Di sisi lain, Lesti Kejora merasa ada banyak orang yang menyayanginya lantaran memberikan masukan yang baik. Namun, tak dipungkiri bahwa Lesti Kejora pun sempat merasa sakit hati. Kalau masukan yang baik kita terima, artinya banyak yang sayang. Kalau sakit hati emah sakit hati, namanya manusia, tutup Lesti Kejora. Harus diakui, menurut penelusuran kami, lewat survei di media sosial, baik itu di Instagram. TikTok, Youtube, dan sebagai, ternyata cukup banyak masyarakat menginginkan Rizky Bilar untuk tampil lagi di televisi. Bahkan, para hampir 95% masyarakat menginginkan agar ayah dari Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar itu kembali berkarir di layar kaca.